Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor harimau tua. Dia mondar-mandir kesana kemari mencari air, sepertinya dia sangat kehausan, dia bolak-balik ke arah hutan, kemudian ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak menemukan air. Adakah orang di sini yang bisa membantuku? Aku merasakan kehausan. Aku sudah tujuh hari tidak minum air. Halo, apakah di antara kalian ada yang bisa membantuku? Aku sangat kehausan. Harimau itu ternyata sangat kehausan. Tubuhnya sudah tidak berdaya. Ia sangat lemas dan akhirnya dia tergeletak di atas sebuah batu. Tidak lama berselang, tiba-tiba datang seekor zebra memasuki hutan. Sepertinya tadi aku mendengar suara, seperti suara auman, suara minta tolong. Tapi di mana ya? Apakah ada di sini? Oh, tidak ada. Apakah di sini? Oh, tidak ada juga. Hmm, di mana ya? Siapa tadi yang minta pertolongan? Mungkin di sana, di bebatuan ini. Oh, oh. Itu harimau. Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia butuh bantuan? Hmm, tapi aku, aku takut. Nanti bagaimana kalau aku dimakan sama dia? Kan harimau ini yang dulu memakan saudara-saudaraku. Atau aku bunuh saja dia ya? Eh, tapi jangan. Dia kasihan sekali. Mungkin dia yang tadi minta tolong. Oke. Kita coba membangunkan dia. Halo, hei. Hei, harimau. Harimau, bangun. Eh, dia tidak bergerak. Apakah dia sudah mati? Halo, harimau. Aku haus. Apakah kamu bisa membantuku? Oh, ternyata dia haus. Apakah aku membantunya? No, no, no. Aku tidak boleh begitu saja percaya dengan harimau tua ini. Nanti bagaimana kalau aku dimakan sama dia? Hmm, tapi aku kasihan juga sama dia. Oke, baiklah. Aku akan membuat perjanjian saja dengan dia. dengan harimau tua ini. Oke, baiklah. Aku akan membantumu. Tapi, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Aku akan mau mengambilkan air untukmu. Tapi, setelah aku mengambilkan air untukmu, kamu tidak boleh lagi memakan zebra-zebra yang ada di hutan ini. Termasuk, aku dan teman-temanku. Apakah kau setuju? Baiklah. Oke, oke. Aku akan segera mencari air. Oke, kamu tunggu di sini ya. Aku akan segera datang. Zebra itu pun kemudian pergi ke sebuah danau untuk mengambil air. Sesampai di danau, Zebra mengambil air dengan mulutnya. Dimasukkan air itu ke dalam mulutnya yang sangat banyak, hingga mulutnya penuh dengan air. Kemudian, Zebra bergegas menuju harimau tua itu. Ketika sampai di harimau tua itu, Zebra langsung menyuruh harimau untuk membuka mulutnya. Hai, harimau. Aku sudah membawakan air untukmu. Nah, sekarang coba buka mulutmu lebar-lebar. Sekarang aku masukkan airnya ke dalam mulutmu. Aku merasakan cukup segar. Tidak berapa lama kemudian, harimau itu tiba-tiba bangun dari tidurnya. Kemudian dia mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya masih sangat lemah, akhirnya terjatuh. Tapi kemudian dia mencoba untuk berdiri lagi, dan akhirnya dia menggerak-gerakan badannya. Kemudian, dia meloncat ke girangan, karena dia merasakan tubuhnya sudah segar kembali. Terima kasih, Zebra. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Andai saja engkau tidak datang tepat waktu, maka aku akan mati di hutan belantara ini. Oh, tidak apa-apa, harimau tua. Sebagai sesama binatang, kita harus saling membantu teman-teman yang membutuhkan. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba harimau itu mengaum dengan sangat kencang. Membuat Zebra itu pun terkejut. Harimau tua itu pun tertawa melihat tingkah Zebra. Zebra sangat khawatir. Harimau itu mengamuk melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati. Namun, ternyata, harimau ingin memberikan sebuah kejutan kepada Zebra. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, para binatang datang menghampiri Zebra. Mereka berkumpul dan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Zebra yang sudah menyelamatkan harimau tua si raja hutan. Setelah mendengar ucapan terima kasih dari seluruh binatang yang ada di hutan itu, Zebra itu pun merasa sangat senang dan dia merasa bangga sekali. Karena apa yang telah dia lakukan itu adalah perbuatan baik yang dibalas dengan kebaikan. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!